Desa Ria 1 merupakan salah satu desa terpencil di Kabupaten Ngada. Selain akses jalan yang minim, warga desa Ria juga kesulitan mengakses air bersih. Kondisi ini sudah dialami bertahun-tahun lamanya, namun belum disentuh pemerintah Kabupaten Ngada. Melihat kondisi ini, PT TEP Indonesia bersama anggota DPR RI Juli Leskoda membangun sarana air bersih di desa Ria 1, Kecamatan Riung Barat. Dengan kehadiran sarana air bersih yang diresmikan ini, diharapkan kualitas hidup warga semakin baik. Selain itu dapat membantu upaya penanganan stunting di wilayah Nusa Tenggara Timur. Karena selama ini mereka belum pernah menikmati air bersih, tapi dengan hadirnya PT TEP ini, yang punya programan sumber, saya menyambut itu dan saya langsung membawa mereka ke sini untuk melakukan geolistriknya di tempat yang tadi kita resmikan itu. Nah, Alhamdulillah hari ini sudah diresmikan dan masyarakat ini kurang lebih sudah dalam 2 bulan ini sudah bisa gunakan air ini. Itu untuk mandi, cuci semua? Untuk mandi, cuci dan untuk ternak, karena sini ada range, range, ternak. Dan juga saya sudah berikan informasi kepada masyarakat yang ada di sini ke dulu, supaya air ini bukan hanya untuk mandi cuci, tapi harus ada usaha-usaha produktif. Seperti sayur-sayuran, tanaman toga, itu untuk mendukang ekonomi keluarga. Kelemahan kita di sini ini adalah tentang air bersih, oke, untuk mereka hidup sehari-hari. Jadi mereka itu, saya sudah cek di pacama kepala desa, airnya selama ini dari mana? Jadi mereka itu dari sisa-sisa air yang hujan. Ya kalau hujan, mereka bisa dapat air agak bersih. Tapi kalau tidak, ya sudah diirigasi yang tadi, di embung-embung yang tadi, atau itu. Dan ini membuat stunting sama gizi buruknya tidak akan terperantar. Jadi air bersih itu sangat penting. Puji Tuhan, saya mendapatkan PTT-AEP yang bisa membantu kita, CSR mereka. Mereka adalah perusahaan minyak, seperti Pertamina-nya di Thailand. Mereka adalah Pertamina-nya di Jakarta, mereka Pertamina-nya di Thailand, seperti itu. PTT-AP Indonesia mengakui senang bisa membantu warga desa Ria 1. Kedepan, PTT-AP Indonesia akan membantu pemerintah menangani stunting dan masalah air bersih yang dialami warga di daerah terpencil lainnya.